Kitan Masal Gratis ini digelar di kantor PLN Jatingaleh, Kota Semarang dan diikuti 50 anak yatim dan duafa. Rata-rata mereka yang ikut masih duduk di bangku sekolah dasar. Kegiatan sosial ini kerjasama antara Lazis Jawa Tengah bersama Yesan Betul Mal, PLN Ui Jateng, Diy. Direktur Program Lazis Jawa Tengah Bagas Laksono menegaskan, hitan masal ini diberuntukkan untuk anak yatim dan duafa. Selain dari Kota Semarang, peserta hitan masal gratis juga berasal dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demba, Kabupaten Semarang, dan daerah lain di sekitar Kota Semarang. Sementara Manajer Senior Komunikasi yang juga menjabat Ketua YBM PLN Ui Jateng, Diy, Ahmad Mustakir menegaskan, kegiatan sosial ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional. Kita tentunya dari miskin ataupun duafa, jadi kita memfasilitasi secara gratis, tidak sama dengan super ring, jadi dengan metode hitan yang modern, yang lebih disenangi oleh anak-anak mungkin ya, lebih tertarik untuk mengekalkan hitan, dan tentunya lebih hejin dan lebih singkat, dan lebih cepat sembuh dan bisa beraktifitas kembali. Jumlah 52 anak kemudian yang sudah hitan, sudah menangkul selesai, dan ini salah satu kegiatan yang sepertinya sosial yang kita lakukan dalam rangka hari listrik Nasional. Rata-rata anak-anak yang mengikuti hitan masal ini diantar orang tua mereka. Selain hitan gratis, mereka juga mendapat uang saku, baju, dan perlengkapan sekolah.